Halo, perkenalkan nama saya Leni Marina Manurung, NPM saya 2006-06-1026 dari kelas D3 Administrasi Perkantoran. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian dari Etitude. Etitude adalah respon atau pernyataan evaluatif terhadap objek, orang, atau pariwisata. Etitude bukan bawaan sejak lahir, etitude tidak dapat atau dapat berubah-ubah, tidak terbentuk sendiri atau berdiri sendiri. Sebelum orang melihat skill kita, lebih dulu orang akan menilai etitude kita, dimanapun dan kapanpun, because etitude is more than skill. Etitude kita tergantung pada sosial atau lingkungan yang kita bawa. Karena kita akan memegang kendali pengaruh atmosfer positif dalam diri kita. Ada dua jenis etitude, yang pertama yaitu yang tampak, dan yang kedua yaitu yang tidak tampak. Contoh etitude yang tampak yaitu berpakaian rapi, bersikap sopan, memperhatikan pembicaraan. Contoh etitude yang tidak tampak yaitu menghargai waktu, komitmen terhadap suatu pekerjaan, dan menerima kritik dan saran. Excellent service atau disebut juga pelayanan prima adalah melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan sehingga pelanggan menjadi merasa puas. Secara umum, tujuan pelayanan prima yaitu memberikan pelayanan sehingga bisa memeruhi dan memuaskan para pelanggan, sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Selamat pagi, Ibu. Selamat datang di PT Badi Jaya. Ada yang bisa saya bantu? Baik, sebelumnya, apakah sudah ada janji dengan Bapak Jimin? Dengan siapa saya berbicara? Baik, Ibu Mawar, mohon tunggu sebentar. Saya akan menghubungi Bapak Jimin terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak. Ada tamu dari PT Makmur, atas nama Ibu Mawar. Iya, sebelumnya belum ada janji, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Mohon maaf, Ibu Mawar. Bapak Jimin sedang ada tamu penting, jadi untuk saat ini beliau tidak dapat menerima tamu. Baik, Ibu. Apabila Ibu berkenan, silakan membuat janji temu di lain hari. Baik, Ibu. Terima kasih. Selamat pagi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat pagi.